Halo teman-teman, permisi-permisi, Bang Tons disini dan mari kita tetap selalu teman-teman, Bafdogecoin teruskanlah amblas atau downtrend lebih panjang kita bahas Bafdogecoin, gini ceritanya teman-teman jadi kita akan nanti ngebahas ke chart ini tapi mari kita lihat dulu dari coin market cap teman-teman disini kita lihat ada kenaikan ya untuk 24 jam terakhir sebesar 7% that's good kalau market cap yang ada disini ini masih tanda pentung itu artinya belum terverifikasi oleh pihak CMJ ini juga belum, ini juga belum ya oke, nah mari kita bahas teman-teman untuk kepadatannya, berarti oke kita buka dulu jumlah holders dan bagaimana trafik pembelian ke toko ini tanda kutub toko atau token ya teman-teman mari kita lihat jumlah holders 139383 terakhir kita bahas itu pada untuk ulasan ya sifatnya bukan live streaming itu 28 Januari kemarin teman-teman dan ini akhir bulan, yes hari ini adalah akhir bulan mari kita lihat coba timestamp please oke, timestamp come on, come on yes, 31 Januari jam 18.46 ya mantap, ya oke mari kita lihat waktu itu jumlah holdersnya berapa? 139.419 sekarang berapa? 139.383 berarti ada penurunan di sana teman-teman mari kita compare ya ini saya copy dan angkanya berapa segini nah, 139.383 ya 139.383 berarti ada penurunan teman-teman mantap ya mantap juga kenaikan penurunan itu sama kan kayak chart naik turun itu biasa saja oke, kemudian mari kita lihat kepadatan transaksi let's go 1 menit 4 menit 6 menit 7, 9, 11 oke ya cukup ada transaksi-transaksi that's good ya mantap good eh, aduh sebentar sorry, sorry, sorry ke close ya sebentar, sebentar mana ini oke, oke, oke sorry, sorry, ke close nah ini, sorry, sorry, ke close ke close oke, kemudian ini udah dan nanti ini ya selalu saya update di bagian ini ya teman-teman angka-angka itu selalu saya update sesuai dengan hari dimana saya terakhir membahasnya kalau kita lihat hari ini watchlistnya 28361 nah, ini disini berapa 28361 ada pertambahan holders juga jumlah member eh, telegram gak saya bahas oke, kita langsung bahas ke chart ya telegram gak saya bahas sebetulnya ada 4 telegram mereka yaitu channel 2 kemudian yang telegramnya 2 global dan indoni no, no, no saya udah bahas lah di video sebelumnya nanti kalian tonton oke, mari kita bahas ke chart jadi pada analisa oke, saya gedein ya kali ini ya oke, kita gedein ya nah oke, kalian udah bisa lihat ya oke, good nah, jadi ini coretan terakhir saya ya masih ada di sana tercatat oke oke, kita bahas dulu ini di stokastik dia bergerak ya, atas-bawah atas-bawah lah masih di situ ya dan sekarang lagi di pertengahan di daerah 50% ya oke, di MACD dia bergerak masih daerah bawah dan mari kita lihat candle-nya sedap nah, ini candle-nya nah, ini ya, terakhir analisa kita bisa di sini kan bisa jadi naik kan ternyata nggak naik ke sana kan ternyata ini kita hapus oke, hapus ini waktu yang lagi nganalisa di sini tidak di sini turunnya tapi berkelanjutan ya day by day bergerak dan di sini oke, kita lihat ya dan ini ternyata mari kita lihat ya nah, babak baru dari penurunan ya, seperti yang di thumbnail tadi saya ternyata dia menembus dong daerah yang saya udah garis tandain ini ini ya waktu kemarin beberapa hari lalu kan kita udah bahas di sini ya ntar, saya gedenya nih, kalian bisa masih lihat ya oke yap nah, di sini kan ini akan melanjutkan terus turun naik dulu ya jadi ada kenaikan lah gitu ya bahasa serananya kemudian sedikit semacam sideway terus turun dong dia tidak mampu menembus ya tren turun ini jadi ini saya hapus ya ternyata turun bener aja sampai sini sudah nah, ini yang saya maksud ternyata dia tembus lah di sini dan menggila ini nampaknya di sini ya di tanggal 30 Januari kemarin ya ini saya satu hour ya kalau kalian perhatikan satu jam ini ternyata di tanggal 30 kemarin jam 21 itu terjadilah apa dam aduh ternyata dia turun di daerah garis kuning ini atau di angka 1014 oke, mari kita lihat di time frame oke, saya kecilkan di time sebentar kenapa ada berbeda ini kenapa daily sebentar saya gedein kenapa jadi 1H kok jadi aneh coba saya refresh ulang ya refresh load eh, belum saya save lagi oke lah gak apa-apa gak apa-apa ya real time ini langsung ya Refresh Dan Come on Dan di pojok kanan Ada Oke Ini dia Mari kita coba Kotrak kotrik lagi Ini Sebentar Ya Ini tadi kita hapus ya Kayak saya bilang ya Berkepanjangan ke kanan kan Ini juga Ternyata dia gak kesana Kemudian ini juga tadi hapus Alright Nah Selesai ya Sip Jadi dia meneruskan Seperti di thumbnail saya Di depan tadi Bahwa Yes Teruskanlah Amblasnya Ya Ini downtrend yang berkepanjangan Nah Jadi kalau kita lihat teman-teman Ini kan udah downtrend Ternyata Amblas melewati Batas Terendah Yang pernah ada pada Sejak Ini malah disini ya Nih Menjemput sampai disini dia Saya menggaris sampai disini Di bulan Januari kemarin Tanggal 2 Tanggal 2 empatan kemarin ya Sebentar Ini dailynya kok aneh sih Sebentar ya 12 jam Oh Sebentar Oke Kita lihat Nah ini Nah Oke Kita gedein Oke Oh ini kecil ya Oke pantes aja Ini saya menganalisa Di time Ini kecil ya Disini yang tadi Makanya aneh nih Loadingnya Ini daily Dailynya seperti ini Dan akan meneruskan Kelihatannya akan meneruskan Teman-teman Ini lucu juga Di refresh kok Tadi bisa kayak gitu ya Aneh juga Ini daily ya Dan ternyata Ini tembus lanjut ke bawah Jadi ini saya hapus Ini analisa di Di Satu jam Satu hour Ternyata dia tembus lagi ke bawah Mari kita hapus ini Kita hapus ini Ya Dia tembus ke bawah sini Dan Nampaknya masih akan Diteruskan ke bawah Ya Ini serrrr Kira-kira gini Ini kurang tepat Ini saya Saya ganti ya Saya ganti Ini Kemiringannya kira-kira begini Mengikuti mirip itu Nah gitu lah Ya Ini kita save Kemudian Eh Nah Kira-kira begitu Jadi Ya begini guys Tuh Jadi waktu beberapa video Yang sebelumnya juga Saya bilang ini Cenderung diam Tak ada pergerakan Dan bahkan Melewati lagi Ini kan Diam Dari sini juga boleh Dari sini juga boleh lah ya Dari sini deh Diam Cenderung diam lah ya Bergerak di situ-situ aja Habis itu Ternyata masuk ke bawah Dan Kemungkinan akan ke bawah lagi Jadi Cukup dalam ini sebetulnya ya Sampai di Kalau diukur-ukur teman-teman Dari sejak Ya ini kita save dulu Dari sejak pernah dia ATH-nya di bulan berapa ini 1 November kemarin ya Beberapa mungkin udah cuan di situ Kita ukur Dia udah diskon berapa sih Sekitar di sini Sampai ke bawah Sampai ke hari ini Diskon 95% Wih Diskon 95% Jadi kalau ada sebuah Dagangan lah ya Dalam hal ini Ini token gitu Diskon 95% Kalian mau ambil gak geng? Kalian mau ambil gak? Diskon 95% nih Dari sejak ATH terbentuk Kalau kita Misalnya 3 bulan sebelum deh Dari sejak sini deh Diskon berapa itu? Nih Dari sini Cek Disini kan turun Diskon 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 sampai 70%an lah Tuh Saya ambil dari perpotongan disini Sekitar bulan November Ya Diskon 80% Lumayan lah ya Kalian mau ambil atau gak? Gengs Itu aja ya Pembahasannya Jadi ini masih akan Meneruskan nih Kecil ya Bergerak disini Dan lagi turun lagi Ya Turun lagi itu Garis biru ini Tert Ke bawah Ini juga tadi Analisa di Satu jamannya Turun lagi Oke Itu dia teman-teman Untuk pembahasan Buff Dogecoin Atau BDC BDC mirip juga ya Singkatannya sama dengan Baby Dogecoin Tapi gengs Semuanya ini adalah Analisa apa adanya Dari versi saya Silahkan kalian lakukan Analisa sendiri Atau dior mandiri Kalian teman-teman Oke Salam cuan Sukses untuk kalian semua Teman-teman Sampai jumpa di puncak Sukses Sampai jumpa di konten selanjutnya Pembahasan Bang Ton Selalu fair Apa adanya Thank you so much Sampai jumpa di puncak Sukses See you at the top See you at the top Sampai jumpa di puncak Sampai jumpa di puncak